Sebagai upaya dalam percepatan vaksinasi bagi warga Kabupaten Bandung, perusahaan yang bergerak di bidang panas bumi bekerja sama dengan Jabar Quick Response dan komunitas JIP menggelar vaksinasi untuk seribu warga pelosok desa di Kecamatan Ciwi dari Kabupaten Bandung. Agar bisa sampai ke lokasi vaksinasi, warga dijemput menggunakan mobil JIP yang bisa menjangkau pelosok agar proses vaksinasi cepat selesai. Salah satu perusahaan milik BUMN yang bergerak di bidang panas bumi yakni PT Geodipa Energi berkolaborasi dengan Jawa Barat Quick Response dan komunitas Mobil JIP menggelar serbuan vaksinasi bagi seribu warga yang tinggal di berbagai desa pelosok di sebuah hotel kawasan Ciwi Dika Kabupaten Bandung. Serbuan vaksinasi dosis kedua ini digelar sejak hari Sabtu 23 Oktober 2021 hingga Minggu 24 Oktober 2021 dengan jumlah masing-masing peserta vaksin seribu per hari. Untuk mempercepat proses vaksinasi, warga yang tinggal di pelosok dijemput langsung ke desa mereka masing-masing dengan menggunakan mobil JIP yang disediakan oleh komunitas. Serbuan vaksinasi ini sebagai upaya membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencapai target vaksinasi 30 juta warga pada akhir tahun 2021 ini. Dalam kegiatan vaksinasi ini kebanyakan peserta vaksin adalah pelajar. Salah seorang peserta vaksinasi Gina Kamila yang juga merupakan pelajar kelas 12 sekolah menengah atas mengaku tenang setelah divaksin dosis kedua tersebut. Karena secara tidak langsung vaksin bisa melindungi diri sendiri dan orang lain. Terlebih saat ini dirinya sudah menjalani sekolah pembelajaran tatap muka atau PTM. Karena buat jaga virus kan, sekarang ya virus. Jadi buat jaga-jaga dia terkenan. Kita kan sebagai pelajar nih kan harus diwajibkan bahwa pelajar masih di vaksin ini seperti apa tanggap aja. Menurut saya jangan takut sih kalau buat di vaksin soalnya buat jaga-jaga juga kan, jaga keluarga, jaga teman, pokoknya kuat. Vaksin pertama dan kedua ini ada berapa vaksin yang disutikan kepada masyarakat kaciran ya Pak? Seribu? Seribu? Seribu. Dan Alhamdulillah seribu di siang ini sudah mencapai angka mendekati angka, gak bisa. Jadi kendaraan yang disiapkan itu berapa? Kendaraan. Untuk kendaraan yang disiapkan itu ada kendaraan dari BIPO, ada kebanyakan GPR, ada kebanyakan rentalsi, maka jumlahnya saya gak tahu persis. Rencananya seruan vaksinasi tersebut akan kembali digelar dengan jumlah masa yang lebih masif agar bisa membantu upaya percepatan vaksinasi yang ditargetkan pemerintah Jawa Barat yakni 37 juta warga di akhir tahun 2021 bisa tercapai dan bisa membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok sehingga dapat meminimalisasi penyebaran COVID-19.